Intro Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yono menjelaskan tambang emas ilegal yang ada di Bogor telah disegel pihak kepolisian. Lubang galian tersebut kini telah ditutup. Pelaku yang telah diamankan sebanyak dua orang, pihak kepolisian akan terus mengorek keterangan dari para tersangka. Untuk yang di Bogor, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Kapolis Bogor, kan itu sudah menetapkan dua tersangka. Ya tentunya nanti apakah ada tersangka lain atau tidak, nanti tergantung daripada alat bukti maupun keterangan yang lain. Apakah ada pengembangan daripada dua tersangka ini, ini menjadi masih mendalami di sana. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. 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 Terima kasih.